Halo guys, berbicara tentang perempuan di Indonesia, cewek-cewek Bandung alias suku Sunda selalu menjadi pembicaraan yang hangat guys. Maklum, moja-moja Bandung terkenal gelis alias cantik-cantik. Sepertinya ini memang bukan hal yang aneh guys, karena memang harus diakui wajah kaum hawa di Bandung memang begitu menawan dan menyejukkan. Ternyata, sejak zaman Majapahit, kecantikan ratu dia Pitaloka sudah menimbulkan perang bubat. Aduh, saking cantiknya kali ya. Tapi, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak tertinggal berbagai info menarik yang dapat menambah pengetahuan kamu dengan menonton channel ini. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kecantikan dari wanita suku Sunda, mari kita terlebih dahulu membahas tentang negeri Pasundan ini. Suku Sunda mayoritas mendiami daerah Jawa Barat nih guys. Dengan jumlah penduduk menurut data BPS tahun 2022 adalah berjumlah sekitar 49 juta jiwa, dengan kepalatan sekitar 1.379 jiwa per kilometer. Jawa Barat merupakan jantung budaya Sunda atau biasa disebut dengan Tatar Sunda atau Pasundan bersama dengan Provinsi Banten. Sebagai ibu kota tanah Pasundan, Bandung adalah pusat budaya sekaligus lifestyle di Jawa Barat. Budaya Sunda yang kuat, berpadu dengan modernitas urban yang ditularkan Jakarta, menjadikan Bandung kota yang kreatif. Ya, bisa dibilang juga pusatnya anak muda yang hits dan gaul. Beberapa kombinasi plus cewek-cewek Bandung yang cantik menjadikan Bandung sebagai destinasi wisata yang seru. Pasti akan membuat kita betah untuk liburan di Bandung. Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi untuk manufaktur nih guys. Termasuk diantaranya elektronik, industri kulit, pengolahan makanan, tekstil, furnitur, dan industri pesawat. Penyumbang terbesar terhadap GDP Jawa Barat juga adalah sektor manufaktur, yaitu sebesar 36,72%. Hotel, perdagangan, dan pertanian sebesar 14%, jadi totalnya sebesar 51%. Nah, kali ini kita akan membongkar misteri kenapa sih cewek-cewek Bandung pada cakep-cakep guys. Penasaran kan? Yuk kita bahas sampai tuntas. Pertama, tak bisa dilepaskan dengan sejarah era kolonialisme di Indonesia. Percampuran orang Eropa dan Sunda menghasilkan bibit unggul seperti gadis Bandung zaman sekarang. Bandung sebagai kota yang baru dibangun pada abad 19 menyebabkan banyak orang Hindia, Belanda maupun warga asing lainnya yang turut datang dan tinggal di Bandung. Gadis Sunda di sekitar Bandung yang dulunya memang sudah cantik, memikat hati orang asing yang tinggal di sana. Akhirnya terciptalah percampuran yang menghasilkan bibit unggul nih guys. Kecantikan yang akhirnya turun-temurun hingga sekarang. Next, karena suhu pegunungan di sekitar Bandung yang dingin, membuat kulit para mojam Bandung lebih putih dan bersih. Sebagai kota yang dibangun di atas cekungan yang dikelilingi pegunungan, Bandung pun memiliki iklimnya yang cenderung dingin. Hal ini yang menyebabkan kulit gadis-gadis Bandung relatif lebih putih dibandingkan daerah lainnya nih guys. Lifestyle yang modern Sebagai kiblat fashion di Indonesia, Bandung selalu terdepan dalam urusan fashion yang sedang hits. Tentu saja cewek Bandung pun terbilang cukup melek fashion dibanding cewek-cewek dari daerah lain. Kecantikan alami mojam Bandung makin cetar ketika penampilan mereka begitu menawan dan stylish. Kualitas sumber daya air Ya, air adalah sumber kehidupan yang paling penting. Untuk itulah, siapa yang mengkonsumsi dan menggunakan air yang sehat, maka dia akan menjadi lebih sehat dan lebih bersinar. Kualitas air di Bandung yang sejuk dan bersih sangat bagus digunakan untuk minum maupun mandi. Air bersih dari pegunungan inilah yang menjadikan salah satu alasan kenapa kulit cewek Bandung putih dan mulus. Next, gaya hidup sehat. Suku Sunda sangat terkenal gemar mengkonsumsi sayuran dalam bentuk lelapan. Disadari atau tidak, gaya hidup mengkonsumsi sayuran yang kaya akan vitamin akan menyehatkan fisik dan juga mental. Banyak masyarakat Sunda yang hobi makan sayur bahkan vegetarian. Makanan yang sehat akan mempengaruhi kondisi kebugaran seseorang. Karena itulah, mojang Bandung tampat selalu menyegarkan nih guys. Selanjutnya, gaya bicara. Bukan hanya dari keturunan saja nih guys. Namun, budaya Bandung seperti bahasa yang dimilikinya mempengaruhi pula bagaimana wanita di sana memiliki kecantikan yang dilihat saat mereka berbicara. Logat Sunda yang kental dan ucapan yang halus membuat mereka terlihat sangat sopan dan menambah pancaran kecantikan dari wanita Bandung. Maka, tak heran bila kecantikan cewek Bandung dapat dikatakan muncul dalam jati diri mereka sendiri. Nah, itu dia guys video kali ini. Komen di bawah video tentang apa yang kamu ingin kita bahas di video selanjutnya. See you in the next video.